Makanya saya bilang tadi jangan menambah masalah baru, karena apa yang dia bilang bisa jadi masalah baru dan kita bisa melakukan. Terima kasih. Utang, utang apa? Utang cinta? Gak ada, mana ada. Bener gak itu bagian temen lama? Gak kenal Aca, beneran. Aku gak tau. Mungkin temennya Bang Daus mungkin. Coba tanya. Kalau terkait Aca, itu tanyakan sama Bang Daus. Coba kalau temennya kenal kali-kali ya, makanya gak tau. Cuman saya pernah denger itu statementnya juga di media. Cuman pesan saya buat Aca. Tolonglah jangan tambah memperumit masalah. Ini kan klien saya sedang sedih sedihnya nih. Tolong jangan tambah memperumit masalah. Jangan sampai statement atau masalah pribadi yang apapun itu, yang disangkut-sangkutkan dengan Kak Selfie, itu bisa jadi masalah baru. Dan bisa jadi kami juga bisa melaporkan Aca ini. Mungkin ada dugaan gak sih, Aca ini adalah ketipan seseorang gitu loh. Untuk menjatuhkan. Untuk menjatuhkan. Untuk menjatuhkan. Atau gak nama-nama baik Kak Selfie gitu. Mungkin ya, tapi aku gak mau seudur juga emang gak kenal juga gitu. Coba ditanya sama pihak sana. Siapa tau temennya dia kan aku juga gak tau. Tapi Aca sendiri mengaku bahwa berteman di Instagram. Iya, Kak ada buktinya. Gimana ya? Mungkin Kak Selfie lupa gitu. Enggak tau. Mungkin kalau aku gak. Gitu. Atau justru Kak Selfie ada, merasa ada orang lain yang menunggangi kasus ini gitu loh, mau ikut rame-rame gimana gitu. Mungkin bisa jadi ya. Sagi panso sama gimana. Bisa jadi. Iya, Kak Dian kalau sebagai lawyer Selfie ngeliat ada orang yang ceritanya. Mau mengungkap masa lalu Selfie. Gia tahu segala sesuatu tentang masa lalu. Gimana Kak Dian? Ada konsekrasi hukum gak? Iya, kalau menurut saya kalau itu arahnya mencemarkan nama baik ya bisa jadi. Itu nanti bisa dilakukan juga. Ya pesanku sih buat Aca jangan pangsos dululah. Ini kan klienku kan lagi sedih, lagi keadaan, lagi apa namanya. Mentalnya juga lagi gak bagus. Tolonglah jangan tambah memperkeru masalah. Karena apapun yang, siapa tadi? Aca ya? Aca. Aca. Apapun yang Aca bilang, itu akan jadi potensi masalah baru. Dan kita bisa juga melakukan dengan dia. Oke. Mbak Selfie maaf, maaf sebelumnya. Tadi Aca bilang katanya Mbak Selfie tuh punya hutang. Bahkan, apa, masa lalunya tuh, itu kata buat hutang itu buat gaya head on Mbak Selfie yang suka apalah hura-hura kayak gitu. Gak ada, mana ada hutang. Berarti bener-bener gak kenal sama sosok itu? Gak tau. Gak. Wes lah. Tapi ngerasa aneh gak sih tiba-tiba ada yang kayak gini ngerasa? Mungkin kan ini lagi rame ya, lagi viralnya juga. Ada aja memang yang ngikutup-ngikutupan sosok aja lah. Mungkin biar kembali gak kenal juga kalian percayaan enak. Termasuk yang kemarin komentar sama anak juga. Ini kan Kak Selfie kan bilang gak kenal, terus dia juga berstatement juga masalah pribadi. Itu kan kalo dari kalimat Kak Selfie bilang gak kenal itu kan jelas-jelas fitnah ya. Makanya saya bilang tadi jangan menambah masalah baru. Karena apa yang dia bilang bisa jadi masalah baru dan kita bisa melakukan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.